Gosip atau tidak, ibu ini tidak tahu harga bahan-bahan pangan di pasar. Katanya ibu belanja di pasar tapi nggak pernah nawar. Kita akan tes berapakah harga-harga ini. Yang pertama, beras premium. Bawa bensin nih, ibu. Berapa per kilo? 15 ribu. 15 ribu. Apakah benar? Jawabannya adalah 16.220. Hampir. 16 ribu doang kan nggak apa-apa. Tapi itu saya ngambil untungnya dari mana? Ini harga asli. Jadi ini 16 ribu harga paling bawah. Anda tuh bukan tukang beras. Nona tidak tahu sih tukang beras. Kamu tukang beras tuh. Tukang beras tuh. Beta 123 lari. Selanjutnya, telur ayam rege. Kenapa dia rege, Pak? Ras Muhammad. Bukan, bukan. Ras Muhammad. Sekilo. Telur sekilo berapa? Kayaknya sekarang mungkin 21-an ribu. 21 ribu. Dan hasilnya adalah. Setelah pesan-pesan berikutnya. 32 ribu meleset jauh. Kenapa? Kenapa 32 ribu di mana? Itu mungkin di daerah mana? Ini pasar modern, Bu. Berapa satu tongkol yang ibu ketahui? Biasanya kan tergantung size. Kalau size-nya kecil-kecil mungkin... Duh, size tongkol kan? Iya. Size tongkol. Beda-beda. Beda-beda. Ada yang pas digenggam gini ada yang lebih kecil lagi. Ada yang lebih gede lagi. Ganti deh, jangan tongkol deh. Terus apa dong? Apa ya? Ini aja deh, ikan kembung nih. Ah, berobat. Ditanya. Ikan kembung ditanya. Lagi gak enak itu perut. Ditanya gimana? Satu lagi, satu lagi. Cabai. Wah, cabai kayaknya lagi naik. Ini cabai. Nah, cabai itu ada. Cabai apa nih? Cabai keriting. Cabai keriting. Cabai keriting ya? Berapa ya? Sekilo? Ya. Ya. Kilometer ya ini? Kanjang dong. 20 ribu mungkin? 25. 25. 25. 25. 25 ya? Kita kunci jawabannya. 3. 2. 1. 27 ribu. Ibu belanja tempat lain deh. Jadi bang saya, bang. Memang segitu, bang. Memang segitu. Memang segitu. Memang segitu. Saya paling cuma ngambil 200 perak. Ini. Ya abang di pasar mana? Ini saya di sini. Ibu ini selalu begitu. Menawar selalu rendah. Tiba-tiba Sumatera Utara nih pasar ini. Ya, bapak saya Madura. Ibunya? Medan. Oh, ikut ibunya berarti. Ya, saya lahir di Papua. Eh, keluarga lu panggil semua deh ke sini. Gue mau tanya-tanyain atu-atu. Saya kedai di Taman Mini. Ibu ini katanya pernah belajar bela diri si Sorinji Kempo. Tapi itu udah lama banget sih, Pak. Kempo itu yang bantingan kan? Itu judul. Jadi, Kempo itu sebenarnya menghalau aja sih. Dia berusaha untuk menghalau gitu. Lebih teknik defense ya? Dia tidak berusaha untuk menyakiti. Tapi ya, yang penting kita menghindari. Ada tingkatan-tingkatannya juga? Ada, Pak. Waktu itu sampai sabuk apa? Masih sabuk putih, Pak. Saya masih baru. Lagi nggak ada sabuk hitamnya. Ada tingkatannya. Ujian baru naik sabuk merah, sabuk biru, sabuk hitam. Bukan beli. Komandan Indah ini ternyata jago moto. Jago moto? Kenal sama Aji nggak? Hah? Sekarang katanya udah nggak moto. Iya, Aji udah nggak moto sekarang. Aji. Aji nggak moto. Aji udah nggak moto. Iya, Aji nggak moto. Aji sekarang udah gang meja. Bener ada fotografer kita dulu namanya. Sekarang, Ji lu nggak moto udah. Gua ada gang meja sekarang. Aji no moto. Katanya Bu Indah sampai bikin inversa potret. Iya, supaya nggak hilang aja sih. Jadi dikasih album di Instagram saya. Apa lebih suka apa landscape atau objek gitu? Atau momen? Iya, kayaknya momen sih, Pak. Kayak bapak ini misalnya, Isai pota gitu. Sudah kan? Apa? Beta malu, Alphamidi. Apa midi? Beta, Alphamidi. Bodo apa?